Yo, selamat bertemu lagi di channel Rafa Productions Kali ini saya akan memperagakan sebuah game Dremelik Soccer 2019 Di video saya yang lalu pernah saya mainkan Dremelik Soccer 2018 Yang sekarang sudah saya upgrade menjadi 2019 Oke, pertandingan kali ini antara Garuda FC dengan Denmark Mudah-mudahan menang karena ini final Oke, kita mulai Saya pakai formasi 4.33 Keeper ada Charts Oke, sekarang kita mulai pertandingan babak pertama Ini masih bisa mengerebut bola Ya, aduh hampir saja Ini rebut lagi sama Denmark Ya, terus Savani terus Savani terus kejar Aduh, dia dikocek Wah, pertipu dia hampir lepas Aduh, untung saja Hanya ke samping sebelah kiri Aduh, cuaca juga hujan hari ini Aduh, kita langsung tendangan ke depan Ya, diterima siapa? David Lewis Ya, dikejar David Lewis Aduh, tidak Nah, tarik lagi David Lewis Over ke depan Ada siapa itu? Ya, lempar ke depan langsung Leponik Aduh, lepas Diambil lagi sama Denmark Denmark masih menguasai bola Terus, Denmark masih Kejar terus Ayo, maju Ya, sip Nah Nasansi Aduh, depan ayo maju Terus Over ke tengah Ayo, siap Ada siap itu Set di Oh, siapa itu yang masukin goal Untungnya Oh, Leonardo Leonardo masukin langsung Operan dari Sebelah kiri Masuk Oke Lanjut lagi permainannya Kebidukan 1-0 Untuk kita Kroni Aduh, direbut Leonardo lepas Denat masih menguasai bola Oh Ya Ada siapa itu? Tanovic Ya, goal lagi saudara-saudara Kebidukan sekarang menjadi 2-0 Baru babak pertama Oke Ini tayangan Tulangnya Pojok sebelah kiri Babak Satu ini Sudah Masukkan 2 bola Devani oper Aduh, direbut sama Denmark Terus Devani kejar Devani terus nempel Terus nempel Oh, lepas Aduh, jawat Oh, untung Masih ketangkap Sama keeper kita Ots Di 2019 ini Cukup Apa ya Cukup sulit Karena pemain-pemain lawan Sudah mulai bisa Membaca kita Aduh, depan hampir Untung saja David Lewis ke depan Akhirnya habis Babak pertama Memang grafiknya cukup bagus Terus pemain-pemainnya juga mulai Luncah ya Dibanding 2018 kemarin Ada yang kita ganti Cavani diganti yang mauzil Oke Sudah satu doang Berarti ya Kita ganti ya Sekarang Oh, makanya kita harus ada yang ganti lagi Satu lagi Rony, Rony sudah lemes Ganti aja Oh, ya Rony Kita ganti sama mata Jadi sekarang sebelah kiri Ada mata Oke Cavani diganti juga Nah, kita mulai coba kedua Enzon Z Masuk Oper ke mata Mata terus membawa Terus mata Oper ke tengah Aduh Masih bisa dihalau Kalau kemain Denak Oh, denak Masih membawa bola Direbut sama mata Oper ke samping Ah, salah Umpan ternyata Tidak mengerti Nah, masih bisa direbut lagi Dilempar ke depan langsung Iya Oper lagi ke depan Kedepan maju Iya, kosong Oper namping Aduh Kurang cermat lagi Ya, demak Sekarang masih ngasih wala Aduh Di bawah cek kita Demak Masih terus Bawa Aduh Masih Iya Terus Masih di lokasi Ayo Maju ke depan Oh Ada mata Oper ke depan Lepas lagi Demak lagi Lamping bola Terus Kelaca juga hujan Jadi sudah sulit Untuk merebut bola Dari lawan Ini dia Lamping Terus Aduh Oh Untung saja Masih saya dikepis Keeper Jadi pendangan penjuru Untuk Denmark Oh Untung Untung jadi pendangan gawang David Lewis Terjatuh Dioper ke Ada siapa Oh Kosong Lamping lagi Denmark Denmark Mauper Mauper bola Ya Masih Dimainkan Bolanya Oh Direbut Mauzil Mauzil Kesamping Langsung Selgi Ke depan Ada siapa Di depan Kaut Kautik Lendang Langsung Masuk Sudara-sudara Dengan dari Jasmine Kautik Jadi Masuk Di sudut Sebelah Kanan Nah Ini tanda yang ulangnya Lihat Perhatikan Pas Oke Itu gol yang ketiga Mudah-mudahan Bisa Terus Memasukkan Bola Kalau bisa Posisi bertahan Saja Setelah Ini final Ini Dengan Kita bisa Merbut Internasional Ternyata Makin Diganti Lempar Kedalam Untuk Garuda FC Lempar Ketengah David Lois Aduh Lepas Ternyata Masih Denmark Denmark Masih bermain-main Dengan bolanya Awas 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 Aduh Untung saja Berhasil direbut Oh Akhirnya Kita bisa memenangkan Pertandingan ini Dengan Skor 3-0 Berhasil merebut Piala Internasional Oke Semoga Terhibur Dan Jangan lupa Like And Subscribe Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax